Indonesia Bertauhid TV Orang-orang yang melakukan zihar kepada istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan zihar itu adalah ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya kamu seperti ya punggungmu seperti punggung ibuku ya ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya punggungmu seperti punggung ibuku di masa jahiliya perkataan seperti ini adalah kalimat untuk menceraikan ya sang istri karena ketika mengatakan bahwa punggung si istri tersebut sama seperti punggung ibu dari si suami maka sama saja mengatakan bahwa si suami tersebut tidak mau mendatangi lagi istrinya akan tetapi ketika Islam ya datang Islam ya ketika syariat Islam turun maka zihar seperti ini itu bukan kalimat talak akan tetapi ya orang yang mengucapkan kalimat zihar seperti ini dia wajib untuk membayar kafar zihar ya maka wajib atas mereka untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur jadi wajib untuk membayar kafar zihar sebelum si suami boleh mendatangi kembali istrinya ya mendatangi ini maksudnya jimak ya jadi yang pertama adalah memerdekakan seorang budak demikianlah apa yang diajarkan kepada kalian dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur maka siapa yang tidak kuasa wajiblah atasnya untuk memberi makan 60 orang miskin maka dari ayat ini ya kita simpulkan ya membayar kafar jimak dapat dilakukan dengan yang pertama adalah membebaskan budak jika tidak mampu ya bisa jadi tidak mampu secara finansial untuk membebaskan budak atau tidak mampu karena memang budaknya tidak ada Alhamdulillah di zaman ini sudah ya tidak ada lagi perbudakan maka berpuasa dua bulan berturut-turut ya jika ada uzur syari seperti sakit safar haid dan nifas bagi wanita atau berbenturan dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti dua hari raya dan tiga hari tashrik maka puasanya tetap dianggap berturut-turut ya jadi kalau misalnya ada uzur syari orang yang melakukan jimak di siang hari bulan ramadhan tersebut itu misalnya ketika dia sedang melakukan kafaroh jimak dua bulan puasa dua bulan berturut-turut tapi di tengah-tengahnya ternyata dia sakit atau safar dan ini sesuai apa dia memang memiliki uzur syari ini bukan tipu-tipu dia bukan sengaja safar supaya dia bisa ada jeda untuk tidak berpuasa misalnya ini namanya tipu-tipu gitu ahilah akan tapi kalau misalnya dia memang benar-benar sakit atau memang benar-benar safar atau haid dan nifas bagi wanita atau berbenturan dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti dua hari raya'id tiga hari tashrik dan yang lainnya maka puasanya tetap dianggap ya berturut-turut kemudian jika tidak mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut maka memberi makan 60 orang miskin ya memberi makan 60 orang miskin jika seseorang melakukan jimak berkali-kali pada siang hari bulan ramadhan maka terdapat dua kemungkinan berikut yang pertama dia mengulangi jimaknya pada hari yang berbeda-beda ya jadi dia jimak pada hari senin di bulan ramadhan di siang hari bulan ramadhan kemudian dia melakukan jimak lagi di hari rabu ya di siang hari bulan ramadhan maka dia harus membayar kafara untuk setiap jimak yang dia lakukan pada hari yang berbeda-beda tersebut ya karena itu adalah ibadah puasa yang saling berbeda itu adalah dua ibadah yang berbeda sehingga ya dia wajib untuk membayar kafara untuk setiap jimak yang dia lakukan di hari yang berbeda tersebut kemudian jika dia mengulangi jimaknya pada hari yang sama ya pada kasus ini maka terdapat dua kemungkinan dua kemungkinan lagi yang pertama dia belum membayar kafaroh atas jimaknya yang pertama jadi dia melakukan dua kali jimak atau tiga atau empat misalnya dalam satu hari yang sama di siang hari bulan ramadhan maka ada kemungkinan dua kemungkinan yang pertama adalah dia belum membayar kafaroh atas jimaknya yang pertama ya maka dia cukup untuk membayar kafaroh satu kali saja jadi kalau misalnya dia melakukan dua kali jimak Kemudian dia belum bayar kafaroh sama sekali Maka dia cukup bayar kafaroh satu kali Akan tapi kalau dia sudah membayar kafaroh atas jimaknya yang pertama Kemudian dia melakukan jimak lagi di hari yang sama Maka dia harus membayar kafaroh lagi untuk jimaknya yang kedua Contohnya misalnya dia sudah jimak yang pertama Dia jimak pertama kali di hari tersebut, di siang tersebut, bulan kematan Kemudian dia langsung bebaskan budak Atau tidak ada budak dan dia tidak mampu untuk puasa dua bulan untuk turut-turut Misalnya maka kemudian dia beri makan 60 orang miskin langsung pada saat itu juga Kemudian dia jimak lagi Maka dia harus membayar kafaroh lagi untuk jimaknya yang kedua Jika seseorang tidak mampu untuk membayar kafaroh jimak ini Maka gugur baginya kewajiban tersebut Jadi ketika seseorang tidak mampu pada saat itu Tidak mampu membebaskan budak Tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut Misalnya secara fisik tidak mampu Dan juga dia tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin Maka gugur baginya kewajiban untuk membayar kafaroh jimak tersebut Tidak mampu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!